Intro Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya ke pimpinan DPRD Solo, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mulai mengemasi barang-barangnya di kantor balai kota yang selama 3 tahun lebih ditempatinya. Gibran mengatakan setelah mengundurkan diri, sudah tidak menempati kantornya lagi, meski pengunduran dirinya masih dalam proses. Kejumlah berkas buku-buku dan pernak-pernik yang berada di kantornya mulai dimasukkan kartus untuk dikemas dan dibawa pulang. Intro Menurut Gibran, meski sudah mundur, dirinya dalam 3 bulan ke depan tidak lantas meninggalkan Solo. Dia masih polak-balik Solo untuk mengawal proses pengunduran dirinya dan mengawal kelanjutan pembangunan Solo yang saat ini sudah diserahkan ke wakil wali kota. Gibran sendiri mengaku, jelang pelantikannya Oktober mendatang, proses kepindahannya ke Jakarta telah mulai disiapkan. Keluarga sudah dibawanya ke Jakarta, termasuk mencarikan sekolah untuk anak-anaknya. Kita masih ikut mengawal pekerjaan-pekerjaan yang ada disini ya. Ini nanti masih ada paripurna 2 kali lho. Iya lho, paripurna 2 kali, saya sudah sekali lagi komunikasi dengan pak wakil masih sangat intens untuk mengawal program-program yang ada di kota Solo. Kalau kemarin saya lama sama pak wakil wali kota, saya titip pesan aja pak, pembangunannya ini sudah hampir selesai semua. yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang monumental hampir selesai semua. Saya titip pesan ke pak wakil wali kota. Ini mohon dikawal, dilanjutkan dengan baik. Tadi kan saya sudah bilang balik kambang segera dibuka, karena saya sudah tanda tangan PAST, lalu pasar jungki, sempat viral itu di sosmed. Nah, ini bisa disegerakan untuk memindahkan pedagang-pedagang dari pasar darurat menuju pasar jungki. Itu kemarin saya titip pesannya ke pak wakil itu. Keberlanjutan itu penting. Terima kasih telah menonton!